Bagaimana pendapat tentang seorang yang berkata bahwa perbedaan tidak perlu dibesar-besarkan, yang penting masing-masing punya dalil? Ya Masya Allah ya. Kalau masing-masing punya dalil, alasannya masing-masing punya dalil, itu ada yang bagi-bagi di jalan, tahun berapa pernah dapat. Dia katakan dalam Al-Quran dibolehkan zina. Ada dalil dari Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan dalam Al-Quran dilarang sholat. Apa dalilnya? Ada ayatnya, kamu hafal. Wailul lil musallin. Celakalah orang-orang apa? Orang-orang sholat. Kan celaka, enggak boleh sholat. Ya enggak usah dibesar-besarkan. Masing-masing ada dalilnya. Begitu? Ini pendapat orang berucap sesuatu enggak paham akibat ucapannya. Karena itu kata Ibn al-Hassar rahimahullahu ta'ala. Tidak setiap silam pendapat itu, yang datang itu dianggap. Kecuali pendapat yang punya sisi pendapat yang dianggap dibolehkan dan diterima. Sebab ada sisi pendapat, dia berdalil itu enggak diterima. Orang yang berdalil kan tidak boleh sholat. Karena wailul lil musallin. Ini enggak ada orang yang berakal menerimanya. Orang ini cuma perlu disuruh baca kelanjutan ayat saja. Baca ayat setelahnya. Kan jelas ayat setelahnya. Orang sholat yang mana yang dicelah. Kan begitu? Karena itu enggak boleh dikatakan bahwa setiap silam pendapat enggak boleh dibesar-besarkan. Yang penting ada dalilnya. Dilihat. Dalilnya pertama benar atau tidak. Kalau dalilnya benar, dia ayat Al-Quran itu pasti benar. Kan begitu? Dia hadith, Nabi, tanya dulu ini hadithnya sahih atau tidak. Kalau hadithnya sahih, ada pertanyaan yang kedua. Pemahaman kamu benar atau tidak? Apa ada dari sisi kaedah-kaedah pendalilan yang membenarkan pemahaman kamu atau tidak? Jelas ya? Terus yang ketiga dilihat. Pembahasan itu. Ini pembahasan dari hal yang silam pendapat di kalangan ulama atau hal yang disepakatikah. Jelas ya? Ini kalau ada hal-hal yang seperti ini, ini bawa kaedah-kaedah baru dalam agama. Ini sebagian orang belakangan ini baru belajar satu, dua. Dia tidak mengerti akibat sebuah ucapan. Sudah berani bikin kaedah-kaedah baru. Sudah berani buat apa? Kaedah-kaedah baru. Tidak dikenal di kalangan para salaf. Karena itu hati-hati. Dari orang-orang yang seperti ini. Baik. Ini saya tidak tahu ya, ini keadaan sebagian orang berucap, dia mungkin orangnya bagus, tapi dia tidak mengerti akibat dari ucapan. W ceased fight dengan столько- caregivers yang sama. Tidak dikenal. Jadi awak mencarizelf yang seperti ini? ways buah. Tabak-baik. Terima kasih.